Arief Imam Mulhak S. Field kepada Bapak Ketua STAI Dr. Hezmutakin yakni Bapak Dr. Imam Tahroni MPDI kepada Bapak Ustadz Amaluddin yang terhormat dan seluruh tamu undangan yang berbahagia Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nasda'in Wa'ala Umurid Duniawad Din Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa yang Maha Pengasih lagi Maha Pengayang karena atas berkat darinya lah kita semua dapat berkumpul di acara pembinaan ideologi Pancasila dengan keadaan sehat walafiat tak lupa juga kita panjatkan solawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad ammat sallallahu alaihi wassalam karena yang telah membawa kita semua dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang beneran ini saya ucapkan selamat datang di gedung STI Dr. Hezmut Takin pada hari Kamis 7 Juli 2022 tentunya dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pada hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri nama saya Adinda Mollidasani sebagai MC pada hari ini selanjutnya kita memasuki agenda acara yang pertama yakni pembukaan untuk memulai acara ini alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Teh Lutfiah Anissa Soleihah kepada Teh Lutfiah dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih kepada Teh Lutfiah Yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran Kita semua mendapatkan pahala dan syafaat Dari Allah SWT Selanjutnya ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Teh Intan Robiatul Adawiyah Kepadanya saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin, hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana laka alhamdu Kama yang bagi li'lijalali wajikal karimi Wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim Wabarik ala Sayyidina Muhammadin Salatang tuji nabiha min jami'il Ahwali wal afad Wa taqdila nabiha jami'il hajat Wa tutahhiru nabiha min jami'il sayyiat Wa tarfa'u nabiha indaka ala darajat Wa tubalibu nabiha aqsa'ud Min jami'il khairati fil hayati Wa ba'dal mamat Allahumma inna nas'aluka Salam watangfir dini wa dunya wal akhirah Wal arfi'atang fil jesadi waruh Wa ziyadatang fil ilmi Wa barakatang fil rizki Wa taubatan qoblal maut Wa rahmatan inda al maut Wa mafiratan ba'dal maut Allahumma huwin alayna Fi syakaratil maut Wa najata minal nari wal afwa inda al-hisab Rabbana la tuzikulubana Ba'da idh hadaitana Wahab lana min ladunka rahma Innaka antal wahab Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Tawakina a'idha bannad Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada Bapak Ketua STI Dr. Hezmut Takin, Bapak Dr. Imam Tahroni MPDI Menginjak acara selanjutnya Yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya Kepada hadirin mohon untuk berdiri Yang akan dipimpin oleh Teh Siti Laylatul Ramdhaniah Kepadanya saya persilahkan Kepada hadirin mohon untuk berdiri 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 Siti Laylatul Ramdhan Kepada hadirin mohon dalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya Menginjak acara selanjutnya yakni terdapat sambutan Sambutan yang pertama yaitu dari Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Parbut Kabupaten Purwakarta Yakni Bapak Ahmad Arief Imam Mulhak SP Kepadanya saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi sahabi ajmain Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad Muhammad amma ba'du Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Bapak Dr. Andas Asep Sukmana MSI Besta jajarannya dari Dispora Provinsi Jawa Barat Yang tadi kita sama-sama sudah dengarkan Pemaparan materinya Terima kasih Kami sampai keadaan yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Kadis Yang sudah berkenan untuk hadir bersama-sama kita Secara virtual pada hari ini Sebagai salah satu upaya kita Mensinergikan kegiatan Atau program pembangunan kepemudaan Di Kabupaten Kota dengan di Provinsi Jawa Barat Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dan hikmah Dari pemaparan yang telah disampaikan Oleh Bapak Kadis Pora Provinsi Jawa Barat Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Selanjutnya kepada Bapak Dr. Imam Tobromni Selaku Ketua STI Dr. KHZ Mutakin Terima kasih yang sebesar-besarnya Atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua Pada hari ini bisa menggunakan Aula dari kampus STI Dr. KHZ Mutakin Saya kira ini sebuah nikmat yang bisa kita Yang harus kita syukuri juga Dengan adanya kegiatan di sini Selanjutnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan Kegiatan pemindahan ideologi Pancasila Merupakan satu upaya kita bersama Untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Untuk generasi muda dan itu tidak boleh putus Dan ini sudah kita lakukan Di bidang kepemudaan Selama kurang lebih lima tahun Dan ini adalah tahun ke enam Kita menyelenggarakan kegiatan seperti ini Dan di setiap event kita juga ingin Kegiatan pembinaan ideologi Pancasila Atau penanaman nilai-nilai Pancasila Itu terus kita lakukan Karena ini menjadi satu keharusan Yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari Dari generasi ke generasi tidak boleh putus Saya kira ini adalah upaya sekali lagi Yang akan kami terus lakukan Pemerintah daerah Kabupaten Buah Akarta Melalui bidang kepemudaan di Disporaparbud Dan hari ini kita bekerjasama dengan STAI Dr. KHZ Potakin Besok lusa kita bisa jadi melakukan ini Dengan perguan tinggi yang lain Pak Ketua Yang selanjutnya juga kita akan lakukan Dengan sekolah-sekolah atau satuan pendidikan lain Sehingga bagaimana nilai-nilai Pancasila Betul-betul hidup di dalam kehidupan kita Bermasyarakat, kehidupan kita berbangsa dan bernegara Jadi bukan hanya teori, bukan hanya bahasa-bahasi Tetapi betul-betul kita bisa implementasikan Dan ini saya kira sesuatu yang sangat penting sekali Karena ini kaitannya dengan nasionalisme kita Sebagai warga bangsa Selanjutnya juga kami mohon maaf Barangkali terakhir kami sampaikan permohonan maaf Apabila dalam kegiatan ini masih banyak kekurangan dan kehilafan Serta kami sampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Perusata Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Tidak bisa hadir pada hari ini Karena acara bentrok acaranya dengan rapat persiapan hari jadi Pembilang kalah Kabupaten Purwakarta Yang akan segera dilaksanakan di pertengahan Juli ini Saya kira itu saja sebagai sambutan kami dari Dispora Parbud Bidang kepemudaan Mohon maaf setiap lagi apabila ada kekurangan dan kehilafan Terima kasih kepada Bapak Ahmad Arief Imam Mulhak Esvil Yang telah memberikan sambutan Sambutan berikutnya kepada Ketua STAI Dr. Kahez Mutakin Bapak Dr. Imam Tabroni MPDI Kepadanya saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastri Namo Buddhaya Bagaimana kabarnya Pagi ini semuanya sehat ya Alhamdulillah Saya yakin dengan hadir disini kita sama-sama ingin mendengarkan Beberapa narasumber yang luar biasa berkaitan dengan ideologi Pancasila Sebelum itu yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Bapak Haji Agus Hasan Saibutin SSOS MSI ya Alhamdulillah tadi sempat juga hadir di Zoom Karena beliau Oh provinsi ya Iya, iya, iya Dan juga hadir di tengah kita Bapak Kiai Ahmad Arief Imanul Haq sebagai Kepala Bidang ya Pak ya Kepala Bidang Kabit Kepemudaan ya Alhamdulillah Dan yang saya cintai seluruh peserta pada pagi hari ini Serta seluruh panitia yang mohon maaf dan unsur lain Yang mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu Karena mungkin secara teknis saya baru bersama-sama ya Dua kali apa tiga kali inilah ya Dengan Dinas Kepemudaan Olahraga, Kepala Risata, dan Kepemudaan Bicara tentang ideologi Pancasila Itu sederhana kalau prinsip kami ya Yaitu Kesamaan hak dan kewajiban Budaya Laten Untuk menggerus ideologi ini semakin mainstream Oleh karenanya adek-adekku sekalian Jangan sampai tertipu hanya sekedar oleh cover yang menggoda Biasanya kalau yang murah kemudian covernya cantik ya Covernya aja itu Kemudian langsung dibeli Setelah dipakai HP contohnya ya Sebulan sudah rusak Jadi kalau memandang nilai itu tidak cukup sekali dua kali Oleh karenanya kalian perlu belajar hidup bersama berdampingan Bukan hanya dengan sesama agama Teman bisa non muslim gak apa-apa Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu Gak apa-apa itu Sama-sama manusia Sama-sama memiliki nilai kemanusia Kemanusiaan Ideologi Pancasila ini merupakan ideologi yang menjadi nilai Yang setara dengan nilai-nilai motivasi kita sebagai mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia Oleh karenanya wajib ya bagi kita untuk saling menghormati antara satu sama lain Tidak boleh kalian karena beda agama kemudian saling menghina Tidak boleh menjaga jarak Tidak boleh pilih kasih ya Tetap semangat dalam kebersamaan Sama-sama membantu dalam hal kemanusiaan Oleh karenanya Ideologi ini yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan saya yakin sangat membantu generasi muda kita Kami di STAI Dr. Kaisit Mutakin Purwakarta juga sangat concern terhadap masalah ini Siapapun oknum ya yang ingin mengubah ideologi Pancasila Maka tentu akan kita tindak tegas Budaya intoleransi tidak boleh berkembang di perguruan tinggi Khususnya di STAI Dr. Kaisit Mutakin Purwakarta Jadi adik-adik SMA pelajar mahasiswa dan pemuda yang kami hormati dan sayangi Maka saatnya kalian untuk menjadi pelopor Membumikan nilai-nilai kemanusiaan Di tengah-tengah masyarakat Tanpa memandang suku, ras, agama, etnis dan sebagainya Semuanya sama ya Semuanya sama Oleh karenanya Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Menginisiasi program ini Dengan tujuan 100 orang yang terdiri dari unsur pelacar mahasiswa dan pemuda ini Menjadi pionir di lingkungan masing-masing Menjadi pionir di tempat masing-masing Di organisasi masing-masing Agar mengedepankan toleransi yang tinggi Jangan lagi ada jurang pemisah Atas nama etnis, suku, ras, agama atau apapun itu Karena jurang itu dibuat oleh oknum yang ingin memecah belah bangsa kita Ingin menghilangkan rasa nasionalisme bangsa kita Ingin mengcapling wilayah-wilayah kita Bahkan ingin menghilangkan negara kita dari google map Oleh karena itu harus kita lawan dengan tegas Dengan pengetahuan-pengetahuan Keilmuan-keilmuan Argumentasi yang logis Dan bisa diterima oleh semua kalangan Terima kasih Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan Atas nama pimpinan STI Dr. Kesit Mutakin Purwarta Terima kasih atas ketersediaan pihak dari Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Khususnya ini Pak Yai Arief yang hadir pada hari ini di kampus Mohon maaf Saya yakin Tidak seperti di kampus-kampus lain yang mewah Fasilitas gedungnya mewah AC gitu ya Naik tangganya Naik tangganya pakai lip atau eskalator Ya kita masih membudayakan olahraga Masih salam olahraganya banyak itu Naik tangga 1,2,3 lantai masih pakai tangga Tapi itulah kami Dengan segala kekurangan Tapi kami komitmen Untuk mendukung seluruh program Kabupaten Purwakarta Untuk mendukung semua program dinas-dinas yang ada di Kabupaten Purwakarta Dan mendukung ideologi Pancasila Sebagai satu-satunya ideologi Yang tidak boleh tergrus oleh ideologi apapun Terutama yang sekarang sedang menggaung-gaung gitu ya Kompoi-kompoi ideologi bendera-bendera seperti itu Semoga kita bisa melawannya dengan baik dan benar Sehingga tidak terjadi konflik yang juga merugikan bangsa kita Terima kasih Wallahu aklam biswa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kepada Bapak Kepada Bapak Dokter Imam Tahroni MPDI yang telah memberikan sambutannya Acara selanjutnya yakni acara inti untuk melanjutkan pematerian kedua Yang akan dimoderatori oleh Kang Muhammad Rihandi Kepada Kang Muhammad Rihandi Saya persilahkan Terima kasih